Intro Yang kemarin baru dapet gelar topscore dan pemain terbaik Piala wanita U19 Piala AFF U19 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 Udah jadi topscore Udah jadi topscore Udah jadi pemain terbaik Kaudi, katanya kamu bakal pergi ke Jerman ya? Itu mau lihat atau mau ngatain sih? Mau trial di Eintracht Frankfurt Boleh ikut ga? Boleh Ke Jerman Tapi bantuin packing Boleh Katanya mau bantuin packing-packing tuh cepetan Packing-packing sana sana Cepetan, cepetan, cepetan Tolongin aja Gapapa Gapapa Ini Demi ke Jerman Demi ketemu Jamal Apapun kau lakukan Klau Klau kamu ada keinginan main di klub luar negeri gitu ga sih Klau? Mau Gimana tuh? Kalo cita-citanya sih di Barcelona Di Barcelona? Gak Gak jelas Aku juga cules Klau Sama Idola babang Messi Dia ada baju Argentina Iya Messi Tapi kemarin nonton ga? Nonton lah Wih Messi main harus Wih Tadi panggil juga nonton? Wih Siap kali Messi main harus nonton Harus Sama saya juga harus nonton Claudia, kenapa sih kamu ngedolain Messi banget nih? Ya Messi tuh pemain bola yang paling jago di dunia Dia bisa nge-ballin bisa Assisnya juga bagus banget Passingnya selalu perfect banget Terus cara dia dribbling bolanya itu Gila banget Oh iya sih Bener sih Diluar itu kan masih juga setia banget kan sama Antonella Bener ga sih? Iya kan Kalo Kalo pemain Indonesia kamu Siapa sih yang kamu sukain kira-kira? Marcellino sama Rafael Stroik Oh Marcellino sama Rafael Stroik Pemain Bali Baru Baru Dia baru Naturalisasi Kenapa tuh? Kok kamu bisa suka sama mereka? Kalo Marcellino sukanya Karena sama-sama muda Juga main di senior Terus Juga bisa tunjukin kalo umur kan ga terlalu penting Oh iya sih Kamu pernah ketemu sama Marcellino? Belum Belum pernah Berarti keinginan dong nih Bang banget Wah kesempatan tuh Iya Kamu pengen ga ketemu? Mau banget Mau banget Tapi dia nya lagi di Belgia Lagi mandi Oh iya bener-bener Dia lagi di Belgia Aduh Slime Marcellino tadi siapa? Satu lagi Rafael Stroik Rafael Stroik Tuh kenapa tuh? Dia juga main bolanya bagus sekali Juga posisinya kan di depan Posisi striker Hmm Sama kayak Klau Sama kayak apa? Klau Klau Oke Oh iya Oh iya Klau Kita Aku pengen lihat-lihat nih Ke belakang halaman rumah Boleh ga? Boleh Ayo Ayo Klau ini udah selesai Ayo 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 Di rumah Di rumah Engga kan biasanya kalo Latihan tim Latihan tim Latihan tim Lapan bola Di rumah juga sering latihan Bola gitu Latihan ada ngegym atau ngeks Boxing Bernang juga ada Oh bernak Boxing Berenang itu penting sekali untuk recovery Ini kalo memang dia kan main 3-4 kali seminggu main sapa bola Supaya menghindari cedera itu banyak sekali berenang supaya otot-ototnya itu lemas kembali Oh gitu Bahkan kalo orang cedera untuk recovery banyak sekali juga lakukan di kolam bernak Karena bebannya tuh ga kena, ga kena nyatakan Jadi dia itu lebih bagus buat otot-ototnya Oh iya 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 paham Di samping itu dia biasanya juga berenangnya bukan disini Sekali seminggu Biasanya kita ada ke kolam bernak Ada berenangnya sendiri Dia berenangnya bisa 3-4 km Wih 3-4 km 3-4 km Itu yang membuat kondisi Kondisi badannya kalo liat pemain di AFF Dia akan lari terus kan Iya Kayaknya heran Karena apa, di SSB dengan laki-laki mainnya 2x25 menit Iya Kalo di timnas kan harus main 2x45 menit kan Dia pakein ga ada udelnya Lebih kuat lah Lari-larinya Ini salah satu Salah satunya akibat bernak Oh Akibat bernak Iya 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 Jadi paru-parunya itu lebih lebih besar lebih kuat Oh bener-bener Kalo kickboxing disini belajarnya sama siapa? Ada PT nya Ada PT ada coachnya Oh ada coachnya Gak sama katanya om jago gitu Saya pernah nyoba tapi abisnya saya kena Punggung Punggung Kepukul sama tu Kecekit 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 Jadi sebuah itu saya ga mau pegang lagi Pak Ayat Karena kan itu kan latihan geraknya Iya bener-bener Kakinya gerakan gini kan kalo dia masih sangat elastis Bagus kan Dan latihan ini penting sekali supaya kalo di lapangan itu Bisa body itunya Body touchnya sama pemain-pemain itu ga kalah Sebenernya baru 14 tahun Lu liat kan Iya Waktu lawan Thailand itu kan Pemain Thailand itu hampir sumur Kenapa Claudia pahanya ditarik mau dibanting sama Claudia Iya bener-bener Iya penting juga sih Soalnya Claudia kan nanti mau ke Jerman Buat bela diri Iya Kalo ada orang macu-macu Wah Iya bener sih Oh iya Emang mau ke Jerman Emang bener nih om Klaudia mau ke Jerman Iya untuk masa depannya penting sekali Iya bener Karena kan di Indonesia tidak ada kompetisi perempuan Jadi kalo dia mau berkembang Mau menjadi pemain profesional Tidak ada jalan lain kecuali dia ke Eropa Karena disitu Kompetisinya berjalan dengan baik Banyak sekali tim Kejualannya banyak sekali Dan seterusnya Bukan kayak disini PSSI ada acara baru dipanggil satu minggu sebelumnya Iya bener Tapi tetap kita mengharapkan bahwa Indonesia ke depannya bisa lebih bagus Nah saya harapkan Claudia jadi pemain pro di Eropa Tapi bisa tetap main buat Indonesia Nanti kalo dia sudah dewasa Sudah dewasa Dia yang akan menentukan sendiri Masa depannya kan Kalo sekarang sampai umur 17-18 Seorang tua masih berusa Membimbing 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 dan memprotek dia Supaya dia juga tidak melakukan kesalahan Iya 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 Karena penting Kalo dia juga mau jadi pemain barca Nanti saya mau minta tanda tangan Sebelum Claudia jadi pemain barca Tanya dia Boleh 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 Tujuan betul-betul itu Nah itu penting sekali Untuk mencapai satu tujuan di depan Soal jadi pemain bola pro Ini untuk semua masyarakat ya Jadi tekadnya harus kulat Penting sekali itu Iya Nah itu keuntungannya Claudia Di samping dapat dukungan penuh dari orang tuanya Tapi dari dianya sendiri itu Udah nggak usah disuruh Dia Dia bisa Gitu Dia udah tau masa depannya Mau ngapa Latihannya Latihan dengan sendiri Disiplin dan seterusnya Nah itu penting Nah Bener sih Jadi Tekadnya nih Harus bulet banget nih Claudia Iya Iya om saya mau diajak Claudia ke Jerman Katanya yang gantiin mbo Gantiin mbo Gantiin mbo Mungkin Maksudnya Claudia itu diajak ke Jejeri Kauman ya Jerman Jejeri Kauman Jerman Jejeri Kauman Kayak di Malek Tapi ini deh Dia akan ke Jerman Akan trial di Eintracht Frankfurt Kita akan lihat Karena Eintracht Frankfurt juga 3 tim terbaik di Jerman Iya Kita akan lihat Dan dia punya apa Pengembangan usia dininya Usia mudanya bagus Jadi kita harapkan Kalau dia bisa jauh lebih baik Biarkan dia main 2-3 tahun di Frankfurt Nanti kalau dia punya impiannya dia mau main di Barcelona Karena Dia akan pindah Dengan sendirinya Kalo sekolahnya sekarang Claudia Masih kan di Indonesia kan sekolahnya Itu gimana? Offline Pindah ke Jerman juga sekolahnya Kalo nanti misalkan kayak panggilan timnas gitu Sekolah nggak masalah? Biasanya kita minta izin Kayak kemarin AFF Kebetulan Dia hanya izin 1 minggu Karena setelah itu libur Sekarang kan juga masih libur Baru masuk tanggal 1 September Beda dengan Malaysia Hmm Tapi nanti Bulan April kan ada AFC U17 U17 Itu Asia Bukan Asia Tenggal tapi Asia Asia Nah dia akan main lagi Nah itu ya pasti izin lagi Tapi sekolah akan memberikan izin Ya karena kan juga kebanggaan juga kan Demi bangsa dan negara Demi Indonesia Ya harus belajar sendiri Risikonya itu Belajar tambahan sendiri Kalau dia gimana Kalau setelah-setelah latihan Belajarnya gimana nih? Kan ketinggalan pelajaran tuh Ya kadang-kadang sih susah Soalnya kan biasanya latihan gitu Terus pulangnya malem Terus masih belajar Kadang-kadang ya capek juga Oh capek juga ya Terus kalau tinggal di Jerman nanti Papa sama Mama ikut nggak nih ke Jerman Om? Ya awalnya udah pasti Mamanya pasti akan ikut Untuk beberapa bulan Nemenin Ya setelah itu dia akan ditinggal sendiri Ya tapi ya Bisa jadi setahun Dua-tiga kali pasti Kita akan dateng ya Kalau nggak mamanya ya papanya Udah pasti Khususnya di satu tahun Dua tahun pertama Klau Temen-temen kamu di sekolah gimana? Punya temen Main sepak bola Hebat Ya Pasti seneng lah Atau nggak Kalau pelajar olahraga gitu suka diajak Separin nggak nih sama Anak-anak cowoknya? Ya Mereka kan udah tau Jadi biasa aja nggak apa-apa Nggak diajak main bola bareng Nggak berani mereka Nggak berani Siapa yang mau ngelawan ayo Nggak berani Harus diajak ngomong Kalau diajak ngomong Kalau diajak ngomong pasti jawab Nggak Tapi Claudia itu Masukun diam Diam tapi kalau dia di lapangan sangat Wuuu Dia nggak Mungkin jangan kan main sama perembuan Di SSB aja main sama laki-laki Nggak ada ampun Kalau laki-lakinya main keras Malah diladenin sama dia Dia malah suka Karena dia sudah belajar ya Sudah ada latihan khusus Kondisi kaki dan lain-lain Sehingga Dia tuh Banyak di underestimate Kecepat larinya kenceng banget Laki-laki kalah Ya itu Tapi ya orangnya ya begini Kalem Kalem Diam ya Om ya Diam Kalau di Timnas juga sering dibilang Bilang dong Claudia selalu banyak ngomong Oh gitu Kenapa nih Claudia Ya emangnya gitu Tapi kalau udah depet Tau lah ya Tapi teman-teman di Timnas kan Umurnya Ada yang lebih muda daripada kamu Enggak ada Semuanya di atas Iya selalu Selalu paling muda Selalu paling muda Selalu paling muda Kayak 17, 18 17, 18 Wah berarti kamu 14 tahun 14 tahun ngacak-ngacak Iya Iya 17, 18, 19 Tapi dia diterima Jadi dia dilihat Dia dilihat sebagai ade Dinaung gitu Jadi dia dijaga Tapi dia dijaga Tapi tim nasionalnya juga tahu Claudia pemain sangat potensial Didukung Sangat didukung Makanya kesuksesannya dia juga tidak terlepas Daripada teman-temannya Ada beberapa pemain yang sangat mendukung Yang juga selalu kasih umpan bagus ke Claudia Yang akhirnya Claudia bisa Bikin gol ya Soalnya kalau gak ada dukungan juga Gak bisa kan Siapa gol apa yang main sebelas Sebelas orang Sebelas orang Iya sih Tapi Didukung sama teman-teman Kamu pasti bakal semangat lagi nih Atau gimana Atau menambah bikin kamu down Atau enggak lah ya Lebih semangat lah Lebih semangat kan pastinya Kan kalau menang Semuanya harus mainnya bagus Bukan satu orang aja Mereka main sepopuler sebagai tim Iya bener Bukan sendiri Claudia Claudia Ngomong-ngomong kamu nih Pengalaman apa sih Yang kamu alami tuh Ngerasa berat banget nih Buat ngelamat tim-tim yang lainnya Kayak negara apa gitu Thailand Wah Thailand Waktu itu kalah ya Iya kalah Kalah 71 Iya 71 Karena kartu merah kan Baru mulai kartu merah Terus habis itu Thailand mainnya soalnya kalem banget Kayak pasing-pasing aja gitu Rapih gitu Iya rapih banget Mereka juga ada kompetisi Di Thailand Jadinya lebih Kita nggak ada kompetisi Di sementara Sudah sih Nggak di dopa Iya Jangan kami kompetisi Ya itu Ketemu pemainnya aja Baru ditinas Ada beberapa juga baru kenal Disitu kan Baru kenal satu minggu Dan harus main baru Aduh Sedangkan negara-negara lain tuh Laktunya udah berbulan-bulan Ada yang bertahun-tahun sudah Iya sih Oh iya Kalau dia harapannya ke depan Gimana nih Ya semoga bisa Main di Eropa Main di Barcelona Terus Kalau bisa sih bawa Indonesia ke Piala Dunia Amin Nah itu mudah-mudahan amin tuh Mudah-mudahan bisa Karena memang Ya timnas putri Kalau dibimbing Didukung oleh pemerintah Kesempatannya besar Kesempatannya sangat besar Dan Claudia ingin membuktikan bahwa dia akan membawa Timnas putri ke Piala Dunia Timnas putri ke Piala Dunia Claudia Setara gender Kalau kerja keras Apa lagi Clau Kira-kira apa lagi nih Ya harus kerja keras Terus jangan Jangan gampang nyerah juga Jangan gampang nyerah Harus kerja keras juga Wah Kalau papa ada apa Kalau saya mengimbau Ke masyarakat khususnya Sapa bola putri Indonesia ya Saya minta supaya para orang tua Itu mendukung Oh iya mendukung Mendukung anak-anaknya Kalau memang ada anak-anaknya yang suka sepa bola Ya dukung Jangan lihat sepa bola bukan sepa bola untuk perempuan Jangan Jangan Itu salah Nah jadi Beri kesempatan kepada mereka Dan kalau mereka punya talent Dukung Antar mereka ke SSB Bawa mereka ke SSB Sehingga nanti bisa timbul bibit-bibit baru Oh iya Bener Bener Oke sport lovers Nah sekian Dan terima kasih nih Oh iya om Makasih banget Udah Diajak hostur nih Dijemin si Claudia nya Makasih banget buat tadi pesan-pesannya juga Buat wanita Indonesia Dan juga Apalagi ya kira-kira Buat Permisah kira-kira nih om Buat sport corner Gak ada lagi nih om Udah Saya rasa udah cukup Udah cukup Ya mudah-mudahan Video ini bisa memberikan pencarahan juga kepada masyarakat khususnya Pencinta sepa bola Sepa bola wanita Indonesia Amin Supaya bisa melihat mungkin Claudia sebagai contoh Secara positif bisa ditiru sama anak-anak putri-putri Indonesia Oh iya bener-bener bener-bener Oh iya sukses juga buat Claudia Semoga sukses ke Jerman nya juga nih Thank you Bye bye Thank you Bye 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 bye